menuju ke kawasan dataran tinggi memang biasanya jalannya itu berkelak-kelok yang menambah sadunya suasana ya jadi ini sekaligus jalur alternatif untuk menuju wilayah kecamatan saleh, kabupaten rembang, nah di depan itu terlihat sangat tinggi ya, tebing-tebingnya oh saking oh, apa iya, iya pak amat, iya noseu dari langkung boleh, ngepakan apa ini oh, pakan kambing saking bluro mba jadi kan usia pintun kok tersekuat mikulnya ini 74 tahun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif blura apa kabar hari ini kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran baik dalam karir dan juga pekerjaan pada kesempatan kali ini kembali dengan channel sahabat al-arif blura kita ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual dan mungkin juga nanti silaturahmi secara virtual dengan warga yang ada di kawasan desa di kabupaten blura kali ini kita berada di kawasan jalan rayaan jati rogo ya ini jalan rayaan jepon jati rogo dari sini kita belok ke arah kiri nah kita akan menuju ke kawasan desa gandu salah satu desa di wilayah kecamatan bogor jo kabupaten blura yang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan sale kabupaten rembang nah ini kita berjalan pelan-pelan menyusuri jalan melusuk di kawasan desa jadi sahabat desa gandu itu terletak di pedalaman hutan dan juga di kawasan dataran tinggi karena berada di bawah naungan puncak pencu ini tadi dari ngayam dan ini sudah masuk wilayah desa gandunya itu tadi ada togu batas desanya untuk akses jalannya bisa kita lihat sendiri ini jalannya sedikit kecil ya mungkin jika berpapasan dua mobil salah satunya harus mengalah masih berada di pedalaman hutan tak kasih lihat ini di sebelah kiri ini dulu adalah salah satu wisata alam yang terkenal dengan sebutan sabrangan forest park nah tapi sayangnya sudah tidak beroperasi ya jadi sedikit terbengkalai seperti ini kita akan terus menerobos jalur hutan itu untuk menuju ke kawasan desa gandu disini kita jarang menemukan warga yang lalu lalang ya apalagi sore hari menjelang maghrib seperti ini suasananya sedikit sepi disini ada sebuah jembatan kecil dan di bawah itu sayup-sayup bisa kita dengar suara gemrusuk dari sungai ya ternyata sungainya disini masih sangat alami sekali batu-batunya itu terlihat masih sangat alami ini sungai berada di pedalaman hutan bisa kita dengarkan ya suara gemrusuk airnya sangat hening dan sadu pemandangan di kawasan hutan di desa gandu dan nanti kita akan terus melanjutkan perjalanan ke arah sana nah jalan-jalan yang akan kita lewati ini nanti berada di apa tengah-tengah tebing tebing kanan dan tebing kiri ya itu ya jadi kita nanti akan membelah tebing-tebing menuju ke kawasan dataran tinggi memang biasanya jalannya itu berkelak-kelok yang menambah sadunya suasana ya jadi ini sekaligus jalur alternatif untuk menuju wilayah kecamatan saleh kabupaten rembang nah di depan itu terlihat sangat tinggi ya tebing-tebingnya kita berjalan pelan-pelan pemirsa kita ajak jalan-jalan virtual menikmati indahnya suasana desa di kabupaten Blura yaitu di kawasan desa gandu kecamatan Bogorjo suasana yang sadu pada sore hari jalan yang tidak begitu lebar tapi ini merupakan akses utama bagi warga untuk menuju ke kawasan kota kita kasih lihat sebelah kiri jalan ada tebing-tebing ya suasana hening di kawasan sini pada saat sore hari yang ada suara jangkrek suara burung-burung dan suara dedaunan yang ditiup angin berembus sayup-sayup juga terdengar suara air di sungai nah ini kita sudah mulai masuk pemukiman dari warga bisa kita lihat di kawasan sini ini sore hari di pelosok desanya suasananya seperti ini enggak Pak bu bu ini di arah puncak pencu lurus ini lurus ini 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 jalur jalur jalan 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 ini kita sudah akan masuk ke kawasan puncak pencunya jadi puncak pencunya itu berada di sana itu disana nanti kita akan naik ke sana dan ini jalur yang belok ke arah kanan ini ini merupakan jalur alternatif menuju ke wilayah kecamatan sale kabupaten rembang kita nanti akan yang ke arah sana itu dari mana dek dari mana di mana di mana di mana tidak ada poli dek mak mau apa niku mak menopo es es krim es lawan melanjutkan perjalanan ini ada warga yang memasang amit pak di terang butuh nopo 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 oh damel saluran nopo nopo saking oh apa g amit noseu derek langkung jadi kehidupan di sini betul-betul menyatu dengan alam ya bisa kita lihat banyak hewan ternak wah pada ngopeni sapi ayam kambing betul-betul sangat sahdu sekali jadi ayam-ayam dari warga kalau sudah waktunya sore nanti pulang sendiri ke rumah terus kita berjalan pelan-pelan masuk pemukiman warga ini sudah mulai rame banyak lalu-lalang warga sepertinya baru pulang dari sawah kita akan menuju ke kawasan puncak pencunya kita berhenti sejenak mbak ini arah puncak pencunya harus berhenti mbak oh saking puding mbak boleh pakan apa mbak mbak pakan kambing saking bluro mbak jadi dengan usia pintun kok kuat mikul mbak 74 tahun masih kuat mikul 49 keheran 49 mbak hati-hati mbak ini di depan ini adalah kantor kepala desanya atau bali desa dan kita masih akan naik kita sedikit memutar ini ya melingkar lah karena kita naik ke dataran tinggi ini ada simbahnya amit amit mbak suasananya warga rata-rata jam segini beraktifitas pulang dari sawah baru setengah perjalanan ya ini belum sampai ke kawasan puncaknya puncaknya saking punti mbak ini ada pakanan teman oh ada pakan ini puncak pencu harus ngajin ini puncak pencu ini kalau tinggal genung pencu 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 berarti parkir sepeda motornya sedang mawan ya sedang jadi apa itu mbak sekuat mikul tidak itu tidak itu pulang 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 itu jaman jepang jaman jepang sudah mbak hati hati mbak di depan itu ternyata puncak pencumnya mau gak mbak nah itu sedulur dari sini bisa kita lihat itu puncaknya sudah kelihatan yang kecil itu nanti yang itu loh nah itu itu yang dinamakan puncak pencum konon katanya pemandangannya itu sangat indah sekali di kawasan sini